Intro Apa itu cintamu bro? Cinta tuh sama kayak human Kenapa sama kayak human? Usah dilihat, bisa dirasa Terus cinta itu menyakitkan Gak semua cinta menyakitkan, Kak Iya buat lu Ini buat lu gak menyakitkan Buat gua Walaupun lu pernah nangis-nangis, lu gak menyakitkan Semua orang itu pernah tersakiti karena cinta Kalau buat gua, karena gua belum mendapatkan cocok yang pas Jadi masih menyakitkan Ntar kalau udah dapet cocok yang pas Baru dia itu pelengkapi Tapi gini ya Yang gua selalu ingat Walaupun kita kadang tersakiti karena cinta Tapi banyak orang-orang di luar sana yang selalu berlaru Berlaru Di dalam kesakitan itu Tapi asal kalian tau Bahagia itu gak selamanya Begitupun dengan sakit Gak akan selamanya Ini mencien diri lu sendiri Ini buat semua orang Berarti cinta menurut L Itu ya Oke guys, jadi hari ini Gua pengen bikin konten Gua pengen nanya Apa cinta menurut orang-orang yang ada disini Gua bakalan nanya ke semuanya Karena pasti setiap orang itu memandang bahwa cinta itu definisinya berbeda-beda Sebenernya kalau misalnya gua sendiri ya Kalau kalian tanya, apa cinta menurut gua Gua gak bisa ngejelasin Ketika seseorang itu benar-benar sayang sama seseorang Jadi nih, misalnya gua nih Sayang sama orang Gua sayang sama orang Tapi gua gak tau alasannya kenapa Tapi gua tetap mau bertahan Gua tetap mau sama orang itu Walaupun gua udah tau jeleknya dia Kita udah tumbuh bareng Kita udah dari A sampai Z ngelakuin hal bareng Gua udah ngeliat semua sifat-sifat buruknya Tapi gua tetap mau bertahan Tanpa ada alasan apapun Itulah cinta Karena cinta itu cuma bisa dirasa Kalau mau tau cinta itu apa Ayo, rasain sama-sama Kak, menurut lu cinta itu apa? Hah, cinta itu adalah bagian dari hidup Bagian dari hidup Iya, kalau gak ada cinta tuh kayak Hidup lu kurang Iya gak sih? Bener sih, bener-bener Cinta sama ibu, cinta sama ayah Bagian dari hidup Yuk, shooting dulu yuk Aku menurut, karena dia, cinta itu apa? Cinta itu pengorbanan Cinta itu pengorbanan? Kenapa pengorbanan? Karena kalau tidak mencinta itu Kalau orang, pasti ada sesuatu yang harus kita korbanan Menurut pengalaman aku aja Udah pernah melakukan pengorbanan untuk seseorang? Ya udah lah, udah ngomong gitu udah Tuan, tujuan, tujuan, tujuan Uci, sini, sini Pengalaman lu kan lebih banyak Uci Apaan? Uci Menurut lu, apa itu cinta? Cinta itu jorok Kenapa cinta itu jorok sih? Ya kan bisa kata dari mana aja Teman jadi cinta, sahabat jadi cinta Jadi jorok? Iya, iya, jorok Gak tanda dari mana, kita ada yang tau Cinta itu jorok Iya dong Cinta itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi umat manusia, gak sih? Membahagiakan Gak, cepetan maksudnya Ayo, bentar abang, ayo ya Menurut abang, cinta itu apa? Dia belum pacar Tidak! Tidak! Salah, lo Ini mana yang mesti tinggal? Salah, lo Dia kan abis ditinggal, dia pasti tau sebenarnya arti mencintai seseorang itu gimana Nah itu gak ada artinya sih sebenarnya Apa yang mencintai rasanya Sebenarnya ciuman, lo Apa yang lu rasanya itu cinta Berarti kok misalnya lu ini ngeliat, ah cantik, wah cinta tuh, berarti gitu? Semua cinta Tidak harus cinta, karena kita masih cinta Iya Tapi, tapi pasti beda dong Lo kalau misalnya menjalani hubungan sama seseorang, sama lo Cuma sama, ya sekedar-sekedar sama-sama orang itu beda lah Berarti cinta ke lawan jenis Iya Cinta ke lawan jenis itu berarti kita harus menyayangi Gak bisa cinta doang Apa artinya? Cinta Kita itu buta Oke Kita itu buta, karena dia tidak bisa menjelaskan Tunggu kita tanya sobat minggu ya Bintro Kan lo yang palingnya bisa dibilang agak berumur lah disini kan Anjay Nggak ngeliat samping gua Bentar, abis itu sampai usia lebih lanjut Menurut lo apa sih bang cinta itu? Cinta Kalau cinta ke seseorang gitu kan Kalau cinta menurut gue, gue Leo Bintang gue Leo Gue itu orang yang susah jatuh cinta Tapi sekalinya gue jatuh cinta, gue akan setia Leo menurut gue gitu Lagi promo ya Oke aku setia guys orangnya gitu kan Tapi kalau cinta menurut gue, cinta itu saat lo bisa saling menerima Menerima kekurangan, menerima kebaikan Intinya cinta itu bisa saling mengisi kalau gue gitu Kalau gue udah bisa terima pasangan gue Pasangan gue bisa terima gue Menurut gue itu cinta Berarti saling apa adanya Iya Saling menerima Dan bisa saling melengkapi Keren banget Ini produsernya U Ini produsernya U guys Jadi kalian kalau mau nuntut apa-apa ke dia ya Kalau kurang U, nuntut aja ke dia Kalau kurang sama dia langsung ke Bang Bem aja kan Di Apa lagi, udah banyak gue ngomong tadi Di, menurut lo cinta itu apa di? Cinta itu ya ketika kita mencintai seseorang Kita harus benar-benar tulus mencintai Bukan karena apa-apa Menurut gue ya Itu cinta Tulus mencintai seseorang bukan karena apa-apa Tapi benar-benar dari hati Kalau gue ya, konotasi cinta Lo pernah gak sih sayang banget sama orang Sampai kesukaan Sampai sakit gitu rasanya Pernah Gue tuh udah di tahap yang kayak Ya udah lah bro Kelas udah tahap yang gitu Ketika gue mencintai seseorang Orang itu tidak membalasnya Gue sayang banget sama dia Ya ikhlas Karena gue percaya Pernah tapi Siapa? Ada sama mungkin gue sebutin juga Ya karena gue udah Dari kutipan Tapi itu udah lama apa belum? Udah lama ya? Sampai sekarang Ya baper banget Ketika gue udah sayang gue cintai Cuman ya gitu Baik lagi bro Ketika dia diktagirkan bukan buat orang itu Diktagirkan bukan buat kita Ya berarti itu Bukan tertentu kan Seperti gue selalu Pedomen dalam hidup gue ya Fondasi Berarti sebenernya gini sih Kalau menurut gue ya Oke kita cinta sama seseorang Kita sayang sama seseorang Kita mau bertahan Untuk dia Tapi kalau kita bukan jodoh Ya itu balik lagi Jadi gini Ketipan Umar bin Katak itu Pernah berkata Selalu gue bilang ke siapapun Karena itu bener-bener memotifasi kan Apapun yang ditagdirkan untukmu Tidak akan pernah melewatkan Dan apapun yang melewatkanmu Berarti itu bukan takdirmu Sampai kamu Berarti kalau misalnya gue Berarti kalau misalnya kita cinta sama Seseorang Tapi dia bukan takdir kita Berarti itu bukan cinta Kan beda lagi konotasinya Kayak gitu kan Ini dalam katihal Berarti cinta itu Tidak berhubungan dengan takdir Cinta sendiri Takdir sendiri Nah ketika kita udah mencintai Kita pengen memiliki Tapi takdir tidak menentukan itu Beli kita ya Berarti bukan dari kita Cinta beda lagi Gitu konotasinya Kalau gue ya Setiap orang punya pola pikir Masih maru sendiri Kalau gue simpel Ketika gue gak dapet kerjaan ini Udah di ujung tanduk Tinggal si pintar tangan Berarti bukan takdir gue Yaudah Gue bilang kalau itu gue Keren banget Emang Adi ini Adi bijak Sky Kita kan saling belajar bro Disini ya gak bro Jukain Yang penting nonton terus Youtube Haris Presented Men Adi Sky Rizky Bilal Sama yang mau makan Kan lo selama ini yang selalu ngasih Apa Gombalan-gombalan Quartz-quartz tentang cinta Tapi gue pengen tau sendiri Dari diri lo nih Dari diri lo Ini yang serius ya Apa itu cinta Ini yang serius ya Ini serius Simple, padat dan jelas Cinta itu sebuah rasa Cinta itu sebuah rasa Cinta itu sebuah rasa Di sama pasangan Ada suara-suara aneh Ada yang setuju ya Di sama pasangan Di sama lawan jenis Kalau cinta sama pasangan Kalau cinta sama pasangan Ya berarti Apa Ya cinta Berarti rasa mengagumi Menyayangi Menyukai Itu berarti cinta itu adalah Ketika kita mengagumi seseorang Itu yang dinamakan cinta Gak juga Jadi Intinya cinta itu sebuah rasa Ketika kita memiliki rasa Ingin memiliki Itu yang lebih ke egois sih Ya kan Tapi di dalam cinta emang ada egois sih Ya Karena gak ada cinta yang ke egois Orang yang bilang Ah gue cinta sama dia Tapi yaudahlah asal dia bahagia Bullshit Bener gak? Bener Karena sebenernya cinta itu memang harus memiliki Iya kan? Tapi lo mending dicintai apa mencintai? Cintai dong Dicintai? Kenapa? Karena ketika kita misalkan mencintai Tapi orang yang gak cinta balik Berarti kita sendiri dong Yang berjuang Buat memaksakan dia buat cinta kita Kalo lo dicintai Berarti dia sendiri dong Yang berjuang Lo gak berjuang Lo balikin Iya gak? Dibalikin dong Karena seseorang itu Kalo memang dia gak punya hasrat Gak punya Gak punya Rasa Walaupun dia dicintain sama Sama Segimana orang Dia nih Cantik banget Tapi dia gak Yang sering dicintain gak punya rasa Gue yakin Yang dicintai itu Gak bakalan mau respon Even dia ngerespon Itu karena kasihan Bapak sendiri Mencintai apa mencintai? Kalo saya mending mencintai Berarti Bapak sendiri dong Yang bakalan berjuang? Mending saya berjuang Setidaknya saya sudah berjuang Untuk mendapatkan Apa yang saya rasa Ya kan? Karena perasaan kita Itu yang lebih penting Daripada perasaan orang Menurut gue ya Kalo udah yang namanya cinta Bener sih Makanya yang dibilang Di dalam cinta itu ada ke egoisan Bener gak? Berarti kalo lo mau dicintai Berarti kalo mencintai Tapi gak dicintai baik Gak apa-apa? Tapi gak dicintai baik Bapak gimana lo? Dari lagi kayak Adi ngomong tadi Sesuatu yang bukan milikmu Pasti tidak akan bersalahkan Sesuatu yang milikmu Tidak akan pernah melewatkan Bapak apa gimana lo bikin lagu aja? Boleh dicoba ya guys Mantap Cis Ya Apa itu cinta menurut kamu? Cinta itu adalah Kebahagiaan Karena ketika kita bahagia Berarti kita sedang dicintai Iya dong Kalo gak bahagia Apain Bukan banyak loh definisi orang Tentang cinta Cinta itu menyakitkan Ya kalo menurut aku Itu bahagia Karena kita harus bahagia Ketika kita dicintai Tapi kamu setuju gak Ketika kamu cinta Buat sama orang Sampai kadang tukang sakit Aku Enggak setuju Karena kalo menyakitkan Ya berarti bukan cinta Kecuali kalo kita suka sama orang Dia gak suka sama kita Baru sakit Dan aku akan menjalani Sampai aku capek Dan akhirnya aku mundur Tapi aku gak akan menyakitin diri aku sendiri Jadi Bagi aku cinta ya harus bahagia Kalo gak bahagia Ya mundur Kalo menurut aku ya Kan beda-beda Kalo gak bahagia ngapain Bertahan Toh juga masih banyak kok yang bisa bikin kita bahagia Yang bisa bikin kita cari kebahagiaan di tempat Mana, dimana, ngapain Jadi jangan bodoh Banyak kamu cinta Jangan bodoh Tetap keren Terima kasih Bluff Bluff Subscribe ya guys Selamat puasa Apa itu cinta menurut lu? Cinta Cinta ya? Cinta Apa cinta? Sebuah perasaan Perasaan apa? Ya sebuah perasaan Bagaimana lu mendefinisikan tentang cinta? Ketika apa lu merasakan lu cinta sama orang itu ketika lu apa? Ya gua harus melakukan segala sesuapunya untuk tetap bertahan Tetap mencintai orang itu jangan sampai cinta itu muda Berarti cinta itu adalah berusaha? Itu memang penting bagian dari cinta itu Karena ketika kita udah mencintai seseorang Udah kita tuh harus emang Harus tetap berusaha Tapi lu pernah gak berusaha untuk seseorang yang sedalam Berusaha sama seseorang sampai lu gak punya apapun tapi lu tetap Berarti itu kembali lagi ke masa lalu ya? Dulu sih pernah Tapi ya karena ada satu dan dua hal Orang itu nikah sama orang lain Lu tinggal nikah? Ternyata-lintar miset Enggak emang kayaknya Lu tinggal nikah Lu tinggal nikah? Lu sad boy Nah tapi disitu saya memang mengerti juga Maksudnya saya gini Gak mau ngelarang orang itu karena saya tahu apa yang saya jalanin Dan apa yang lalu saya lakukan itu memang kesalahan saya sendiri Ya udah Berarti kadang cinta itu harus merewakan? Nah harus merewakan Asal apa bahagia Harus ya Kira-kira begitu Itu saya sih Udah saya itu sih mas Itu sih masa lalu Semua masa lalu itu biarlah menjadi masa lalu Iya Yang penting kita belajar dari masa lalu Karena itu semua adalah proses dari kehidupan Benar Oke lintar lu ngomongin Semua dosa itu yang jahat itu enak? Emang Enggak ada loh enggak enak Tapi dosa Nah itu enak Kita enak tuh Oke lintar Sebuah perasaan seseorang Tampak sih cintanya tentang perasaan seseorang Perasaan Ya cinta itu emang perasaan Tapi apa dengan cinta itu? Berkorban sih Berkorban Pernah berkorban untuk orang? Pernah Tapi gak dihargai Sakit ya? Sakit banget Sudih Terus apa yang lo lakuin untuk healing? Ya mencoba untuk sabar aja sih Jadi sebenarnya semua orang itu pernah merasakan cinta Dan semua orang itu pernah merasakan sakit Tergantung gimana seseorang itu melewati segala hal Yang ada di dalam hidupnya Yang bisa kita lihat Rata-rata Yang gue tanya tentang cinta adalah Sakit Karena cinta itu menyampak Emang menyakitkan Tapi ketika kita belum menemukan cinta yang tepat Mas cinta itu akan menyakitkan Ketika kita menemukan cinta yang tepat Dan itu adalah takdir kita Cinta itu akan membuat kita bahagia So buat kalian semua Jangan pernah berhenti dosa Untuk mencintai seseorang Karena kita gak bakalan pernah tahu Yang namanya takdir kita itu kapan datang Semua akan dijawab oleh waktu Oke Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih